Intro Shalom Teman-teman Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang menarik Bagaimana caranya untuk dia mencintaimu Dan sebelum kita bahas Silahkan di subscribe Intro Oke Jadi ada 5 cara Agar dia bisa Mencintai kamu Jadi teman-teman Yang lagi dekat dengan seseorang Atau kamu naksir sama seseorang Nah kamu kepengen Dekat sama dia Bahkan kamu kepengen Dia jadi pasanganmu Karena kamu lihat Dia dipekal kamu Tapi dengan catatan Kamu jomblo dia pun jomblo Sehingga tidak ada pihak-pihak yang Dirugikan Nah saya kira itu bisa Bisa-bisa untuk Dia Jadi ada hati ke kamu Nah saya berharap Apa yang coba saya bagikan ini Membantu teman-teman Supaya Kedekatan dan kemistri itu Boleh terbangun Berikut Cara agar dia bisa Mencintai Kamunya Yang pertama Berikan perhatian Berikan perhatian Pada umumnya Semua manusia Butuh perhatian Mau dia pendiam Mau dia cuek Mau dia dingin orangnya Apapun modelnya Yang namanya perhatian Itu dibutuhkan Nah untuk itu Teman-teman Kalau mau dekat sama dia Terbangun kemistri Ya beri perhatian Ya yang Kecil-kecil aja dulu Selamat pagi Selamat istirahat Tetap semangat Nah ini saja Kalau teman-teman Konsisten Ini pun punya efek Sebenarnya Karena Kebiasaan itu Akan membuat dia Kayak semacam Terikat gitu loh Tiba-tiba Waktu kamu Nggak chat dia Padahal kamu tadinya Rajin Percaya nggak percaya Pasti Sedikit banyaknya Di hatinya kecarian Loh Biasanya dia ngechat Kok sekarang Nggak ngechat Nah Itu Salah satu cara Untuk Menarik perhatian dia Yaitu Beri perhatian Nggak usah dulu Yang muluk-muluk Yang simple aja dulu Nah kalau yang ini Teman-teman bisa berhasil Terbangun komunikasinya Baru nanti nextnya lagi Nah Beri perhatian aja dulu Yang sederhana Ya Pasti Itu akan menarik Perhatiannya Itu yang pertama Nah sedangkan Yang kedua adalah Kalau terjadi Komunikasi Dan kalian sudah Nah Udah-udah-udah Udah dekat Terus kemudian Udah-udah Ada kemistri Di antara kalian Maka berikanlah dukungan Berikan pujian Untuk apa yang Dia sudah kerjakan Apa yang dia capai Dukung Karena pada dasarnya Semua orang butuh Didukung Dukungan itu Akan mendatangkan Sukacita Akan mendatangkan Percaya diri Nah selain itu Puji dia Dukung Puji Kamu Kamu Keren Kamu hebat Luar biasa Kinerjamu mantap Saya sangat terberkati Saya sangat termotivasi Kamu Inspirasi Segala macam Nah Berikan pujian Tapi pujian yang berbanding lurus Dengan kinerjanya Dengan semangatnya Dengan rajinnya Baru Itu Akan sangat Menguatkan Dianya Jadi Itu yang kedua Beri dukungan Dan pujian Sementara yang ketiga Selalu Usahakan Ada Untuk dia Di masa dia Lagi ada masalah Kamu hadir Dia lagi bingung Kamu hadir Dia butuh Pertolongan Kamu hadir Usahakan Selalu ada Untuknya Dan itu Akan sangat Menyentuh hati Dan itu akan sangat Membuat dia Kayak semacam Butuh Mencari kamu Dan ada semacam Ketergantungan Disitu jadinya Karena Biasanya Kamu ada Untuk dia Kalau tiba-tiba Kamu gak ada Dia akan Kecarian itu Karena Kamu udah biasa Ada untuk dia Jadi Itu yang ketiga Sementara yang keempat Tentunya adalah Berkorban Ya Berkorban Waktu Iya Berkorban Pemikiran Iya Tenaga Iya Bahkan Sampai Kepada Materi Ya Namanya juga Cinta Sayang Ya Wajarlah Ada pengorbanan Tapi Ingat Ada yang Tidak bisa Dikorbankan Apa yang Gak bisa Dikorbankan Ya Jangan Korbankan Iman Percayamu Jangan Korbankan Kesucianmu Jangan Korbankan Keluargamu Hanya Karena Dia Jangan Juga Ya Jadi Yang keempat Adalah Berkorban Dan yang terakhir Cara agar dia bisa Mencintai kamu Adalah Jadilah pribadi Yang menyenangkan Jadi Kamu Asik Orangnya Humoris Gak gampang Marah Sabaran Orangnya Nah Biasanya Orang yang Menyenangkan Ini Kemana Aja Banyak Temannya Kemana Aja Ada Keluarga Keluarga Baru Karena Apa Pribadinya Menyenangkan Untuk Itu Teman Teman Jadilah Pribadi Yang Menyenangkan Jangan Egois Jangan Kaku Jangan Dingin Supaya Apa Kedekatan Atau Hubungan Itu Menyenangkan Ya Ini yang boleh Saya bagikan Saya berharap Ini membantu Teman-teman Untuk Bisa Bersikap Dan berlaku Dengan Bijak Oke Tetap Semangat Antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you